Kalau kalian punya laptop tua, kemudian sudah terasa lelet atau performanya sudah nggak bisa ngikutin kebutuhan kerja di saat ini, itu jangan buru-buru beli dulu. Jangan buru-buru beli baru maksudnya. Kita lihat dulu kebutuhan kita. Sebagai contoh, ini laptop HP, HP ProBook 4430S. Spesifikasi defaultnya ini adalah Core i3 generasi ke-3, nggak salah. Core i3 versi mobile generasi ke-3. Dan RAM-nya defaultnya 2GB, ada sudah Bluetooth-nya, sudah ada wireless-nya, kemudian harddisk, harddisk-nya 500GB kalau nggak salah. Nah, RAM 2GB untuk tahun 2021 itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sebagai gambaran, laptop ini untuk penggunaan office saja, untuk penggunaan kantoran, ini laptopnya kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu pekerjaannya kalau berubungan dengan laptop ya, ya pastinya Word, PDF, PowerPoint atau persentasi, Excel pasti, kemudian meeting-meeting, browser, browsing, kemudian ya mentok-mentoknya ngedit foto lah, mungkin buat sepanduk. Nah, kalau nonton video pasti bisa ya. Jadi, kalau penggunaan laptop kalian itu seperti tadi, yang saya sebutkan tadi, bukan untuk main game dan bukan untuk video editing, apalagi rendering 3D ya, itu lebih baik kita upgrade. Oke, jadi walaupun tua, di upgrade, itu nanti performanya lebih mantap daripada kita beli baru yang harga 5-6 jutaan. Kalau kita beli baru yang harga 5 jutaan lah, katakanlah harga 5 jutaan, kita beli baru, itu pasti kita dapat prosesor yang dual-core lah. Kemudian, RAM-nya pasti cuma 4GB kalau 5 jutaan itu. Dan hampir pasti dia pakai harddisk, walaupun pakai SSD, mungkin 128GB atau 256GB. Dan laptop-laptop sekarang itu umumnya hanya support Windows 10 driver-nya, jadi kita nggak bisa pakai Windows 7 atau lainnya. Nah, kalian bayangkan Windows 10, 64-bit, RAM-nya cuma 4GB. Itu cuma bisa untuk ngetik sama browsing sudah habis RAM-nya. Ya, saya sudah ngerasakan lah, pokoknya intinya bagaimana laptop Windows 10 yang prosesornya cuma dual-core, kemudian RAM-nya 4GB. Windows 10, RAM-nya 4GB. Idelnya aja Windows 10 itu sekitar 2GB-an. Yang prosesor itu kalau untuk ngetik aja nggak terlalu ngaruh ya, mau prosesor dual-core ke 8-core. Nah, tapi kita membandingkan lah gampangnya, laptop tua kita upgrade dibandingkan laptop baru yang harga 5 jutaan dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi. Itu jelas sangat worth laptop tua yang kita upgrade. Dengan catatan, tidak untuk 3D rendering, video editing, dan juga game. Nah, laptop tua ini, apa aja yang perlu kita upgrade untuk laptop tua ini supaya performanya mantap dan berapa aja biayanya. Yang pasti kita tambah RAM, kita tambah RAM, disitu sudah ada 2GB di laptop-nya dan ini 4GB, berarti nanti kita dapat 6GB. Kemudian kalau kita beli RAM, pastiin yang compatible ya, karena DDR3 ini agak cerewet dia. Kalau nggak compatible, salah satunya tidak terbaca atau malah tidak terbaca dua-duanya. Dan untuk HP ProBook ini saya pakai ini, kalian lihat sendiri. Oke, RAM sudah. Yang pasti SSD. Kita pakai SSD SATA, ya karena ini laptop tua, belum ada M.2 NVMe atau M.2 SATA. Kemudian kita perlu ini, yaitu HDDKD. Jadi nanti harddisknya yang bawaan dalam laptop itu ditaruh di sini, dan drive-nya itu dibuang, drive CD-nya itu, CD atau DVD-nya. Dan yang harddisk sebelumnya itu dimasukin SSD ini, dan RAM-nya. Nah, 3 part ini biayanya itu kalau tidak salah saya lupa, tapi mendekati lah. Sekitar Rp730.000 sampai, ya anggap lah Rp750.000. Jadi dengan biaya Rp750.000, dan kalian bisa pasang sendiri di rumah dengan bermodal obeng, nih. Dan nonton Youtube saya setelah ini, karena videonya terpisah pada saat upgrade-nya. Itu sudah bisa mengalahkan laptop baru zaman sekarang yang harganya Rp5.000.000. Jadi misal kita beri laptop baru yang harganya Rp5.000.000. Ini lemot, yang baru pun juga lemot. Jadi malah, apa ya, nggak kepake dua-duanya lah intinya kalau menurut saya. Jadi lebih baik yang ada ini kita maksimalkan. Nah, jadi sekian tips dari saya tentang lebih baik upgrade laptop lama daripada beli laptop baru. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kita lihat penggunaan kita itu untuk apa. Setelah upgrade-an yang senilai kurang lebih Rp750.000.000 ini terpasang, dan instalasi software segala macam sudah beres, itu nanti performanya jauh, jauh, jauh di atas laptop baru harga Rp5.000.000. Jadi silahkan dipikirkan. Terima kasih telah menonton.